Sikap anggota DPRD NTB Haji Najabudin Mustafa yang menolak untuk putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat keterangkaian vaksin mengundang reaksi dari pihak kepolisian Polda NTB. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kompas Pol Artanto mengatakan semua pihak harus mematuhi aturan PPKM darurat di Mataram dengan menunjukkan surat vaksin. Dan bagi yang tidak bisa menunjukkan surat vaksin maka harus disuap di tempat. Video viral anggota DPRD NTB Haji Najabudin Mustafa yang bersih tegang dengan petugas penyekatan di pintu masuk kota Mataram memantik reaksi berbagai pihak. Tak terkecuali dari pihak kepolisian Polda NTB. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kompas Pol Artanto menegaskan semua pihak harus mematuhi aturan PPKM darurat di Mataram dengan menunjukkan surat vaksin. Dan bagi yang tidak bisa menunjukkan surat vaksin maka harus disuap di tempat. Selain itu kata Artanto semua yang dilakukan oleh petugas penyekatan di lapangan selalu humanis sesuai dengan edaran dari Gubernur NTB. Dalam penyekatan-penyekatan tersebut kita sifatnya humanis, persuasif, kita melakukan pendekatan secara baik. Bagi masyarakat yang datang tentunya kita akan memintakan surat vaksinnya. Yang kita memahami sekarang vaksin terbatas. Kemudian bagi masyarakat yang tidak bisa menunjukkan surat vaksin, oke kita lakukan suap. Tengah maksud apa? Untuk mengurangi penyekatan. Artanto juga menjelaskan pemerintah sudah membuarkan kebijakan PPKM darurat di beberapa wilayah termasuk di kota Mataram. Dan telah menjadi tugas kepolisian dan unsur terkait lainnya untuk mengamankan kebijakan tersebut. Sehingga semua pihak harus mematuhi dan tidak semaunya. Aturan PPKM lanjut Artanto adalah kebijakan untuk mencegah penularan virus corona agar tidak semakin meluas. Dengan cara membatasi mobilitas masyarakat. Aturan tersebut juga pungkasnya memiliki jangka waktu dan bukan diterapkan untuk selama-lamanya. Kita sudah berupaya mengerang pandemi komed dengan salah satu caranya adalah kita melakukan penyekatan. Ini tidak selama satu tahun, bisa selamanya. Ada wangkunya, ada jangkanya. Ini ada evaluasi dari pemerintah. Oleh karena itu, rekan-rekan kalian pahami. Tolong kita saat ini insipi apa yang menjadi haduran pemerintah. Sebelumnya video salah seorang anggota DPRN-TB Haji Najamudin Mustafa viral di media sosial. Politisi Parti Amat Nasional tersebut bersitigang dengan petugas penyekatan di pintu masuk kota Mataram. Sikap Najamudin tersebut sonta mengundang reaksi dari berbagai pihak. Ada yang mendukung dan ada pula pihak yang menyesalkan. Karena dianggap tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. DPRN-TB Haji Najamudin tersebut bersama-sama.